Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam Pembahasan suku banyak Kali ini Mengenai teorema sisa dan Pembagian dengan AX Min B Bersama saya Saib Ya Untuk pendahuluan Kita akan Belajar mengenai suku banyak ini Dengan menggunakan cara yang lebih mudah Kenapa saya tegaskan lagi Dengan cara yang lebih mudah Kalau sudah ada cara yang mudah Mengapa kita harus cari yang Susah gitu ya Beberapa tugas yang kalian mengirimkan Kepada saya kemarin masih ada Yang menggunakan cara Klasik Kalau misalnya ada cara yang lebih mudah Yaitu cara sintetis Kalian kerjakan dengan cara yang lebih mudah Itu cara sintetis ya Kan supaya maksudnya Mengapa kita belajar suku banyak itu Supaya kita tidak repot Supaya kita tidak Kesulitan Kalau ada cara yang mudah Pakai cara yang mudah Cara sintetis ya Jadi tidak perlu lagi Kemarin kan tugasnya mengenai Pembagian Nah pembagiannya dengan cara sintetis ya Supaya lebih mudah ya Kita belajar disini Supaya lebih mudah Oke ya Nah sekarang pembahasan kita Mengenai teorema sisa Dengan Dan Pembagian ya Dengan AX plus B Nah Pertama teorinya mengenai Teori Sisa Jadi Suatu suku banyak FX Yang dibagi oleh Suatu pembagi Ya Pembagi Misalnya pembaginya X min C Kemudian dia menghasilkan HX Dan sisa S ya Maka Dapat ditulis sebagai Berikut Nah Ditulis seperti ini ya Jadi disini F nya F Ini sebenarnya ini P Pembagi ya P Kalau kemarin kan kita nulisnya P ya Pembagi Oke Nah Kita nulisnya Kalau sebelum jembat Kita nulisnya itu adalah Seperti ini FX Sama dengan PX HX Ditambah dengan SX ya Oke Ini kurang SX Nah Disini pembaginya adalah X Min C Ya X min C X min C Nah Pembaginya X min C Nah Kemudian Jika Misalnya Jika X nya sama dengan C Apa yang terjadi Apa yang terjadi Nah Jika X nya sama dengan C Ketika X nya sama dengan C Maka Yang terjadi adalah Seperti ini Jadi yang tadinya Jadi yang tadinya FX nya Kita substitusi menjadi F FC ya X min C nya menjadi C min C H X nya menjadi HC S nya juga tentu saja S C E S C Nah kalian perhatikan disini C min C C min C Hasilnya adalah Hasilnya 0 ya Hasilnya 0 Sehingga 0 dikalikan HC 0 Sehingga Hasil akhir dari sini Akhirnya F nya sama dengan C Atau S nya sama dengan FC Nah ini Maksud daripada Teorema sisa Itu ya Jadi sisanya itu Adalah sama dengan F Itu Jadi bisa kita katakan Bahwa Nilai sisa itu Nilai sisa itu Adalah nilai F Nilai sisa Ini sama dengan Nilai FX Gitu Jadi jika suatu suku Banyak F X Dibagi dengan X min C Ya Maka sisanya adalah FC Gitu Jadi Berapapun Angkanya ya Kalau FX Dibagi dengan X C Dibagi ya Dibagi X C Maka sisanya F C Gitu Paham ya Jadi Untuk mencari Sisa Simpulannya Kalau untuk mencari Sisa Sudah saja Kita cari FC Nya Gitu Jadi Atau dengan kata lain Sisa itu Sisa itu adalah nilai Nilai FX Gitu ya Sisa itu adalah nilai FX Atau nilai FC Sorry Nilai FC Sisa Adalah nilai FC Ya Tulisannya bagus ya FC Oke Oke Nah Sebenarnya itu saja sih Untuk Teorema Sisa Sama ya Jadi Sisa itu adalah nilai FC Gitu saja Jadi itu sebagai catatan Buat kita saja ya Pengetahuan Buat kita Bahwa Sisa adalah nilai FC Nah Sekarang kita lanjutkan lagi Pembagian dengan AX Min B Nah Sebelumnya kan Kalau yang sudah-sudah Pembagiannya Bukan Bukan seperti ini ya Pembagiannya itu Seperti tadi Itu X Min C Gitu kan Contoh Misalnya Contohnya X Min 2 Dibagi dengan X Plus 4 Gitu kan X Min 7 Misalnya kan Kayak gitu ya Kalau sekarang Bentuknya seperti ini AX Min B Jadi bentuknya itu Misalnya 5X Min 3 2X Min 7 Gitu ya Nah Jadi sekarang Ada nilai A Dan nilai B Ada ininya Jadi X nya itu Ada koefisiennya Nah Jadi bagaimana Jadi jika suatu suku banyak FX Dibagi oleh AX Min B Nah Kita sekarang Bicara teori dulu ya Maka Akan ditulisnya kan Seperti ini ya Seperti tadi Jadi ini adalah PX nya ya Pembaginya Oke Nah Pembaginya ini Namun sekarang Kita rekayasa Ya Nah Karena kita rekayasa Rekayasanya adalah Seperti ini Kita Bagi dengan A Jadi nilai A nya Dikeluarkan Ini Dikeluarkan A X Dibagi A X ya B B dibagi A B per A Gitu Ya Jadi A nya keluar Nah Kemudian Selanjutnya Boleh gak Saya tulis seperti ini A nya kesini Boleh kan Boleh saja A kali ini sama dengan Ini kali ini sama saja kan Sama saja ya Kecoret 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 Heish Kecoret Kecoret Kemudian Apa yang bisa kita simpulkan Nah Apa yang kita simpulkan Nah Coba kalian misalnya kita Fikirkan begini Kalau misalnya bagaimana Kalau ini Kita tuliskan sebagai PX Sekarang Yang ini sebagai A kali H Dan ini S Ya Artinya Apa artinya Kalau F ini Dibagi dengan AX Min B Ya Jadi F Ini Dibagi dengan AX Min B Hasilnya kan H Kita bisa mencari Kita bisa mencari Dengan Caranya Dengan mencari FX ini Kita bagi dengan Apa tadi X Min B per A Gitu Jadi caranya Caranya Yaitu dengan FX dibagi ini Gitu Jadi untuk mencari FX dibagi AX Min B itu Caranya adalah Dengan dibagi dengan X Min B Per A Gitu Kalau disini Hasilnya HX Ya Kalau disini Hasilnya apa Hasilnya A HX Beda Ternyata Ini HX Disini AHX Ya tidak Apa-apa Untuk mencari HX Untuk mencari HX Berarti tinggal Dibagi saja Yang ini Misalnya ini Tadi gini ya H nya kecil ya Jadi tinggal Dibagi saja Dibagi saja A HX nya ini Kita bagi dengan A Gitu Kan ketemu lagi H nya Nah Wih Gak hapus ya Jadi menurut Teorema sisa Di atas Maka Sisa Pembagian Suku banyak Kalau sisa Pembagiannya Sama ya Kalau sisanya Sama Ini sama Tidak ada Perbedaan Yang atas Maupun yang bawah Tetap sama Dan Sisanya ini Sisanya ini Sama dengan F B Per A Ini menurut Teorema sisa Tadi ya Jadi nilai S itu Adalah ini Menurut Teorema Sisa Nah Tapi untuk Baginya Pembaginya Pembaginya Harus dibagi lagi Dengan A Supaya kembali Ke HX Karena apa Karena Karena H nya Berubah jadi AHX Disini AHX Maka harus Dibagi dengan A Gitu Paham? Kita lihat Contohnya deh Ya Kita lihat Contoh Kok ini dulu Yang muncul Sebentar ini Yang muncul Ini dulu ya Sebentar Aduh Oke Nah ini dia Nah Salah Ini masnya ya Jadi contoh Contoh ya Disini Soalnya adalah Ini FX Dibagi oleh Ini ya 2X Minus 1 Caranya bagaimana? Caranya seperti Biasa Ya Kita bikin Seperti ini Cuman sekarang Kita bikin Ininya Ini ya Kita bikin Jadi Ini kan PX nya ya PX Nah ini PX nih PX nya kita Rubah Jadi Bentuknya Jadi Jadi Seperti ini X sama dengan Setengah Ya Untuk Mencari X nya Untuk mencari X nya Jadi Jadi Disini Kita bisa tuliskan lagi Jadi PX nya ini Kita rubah menjadi X Minus Setengah Gitu Ya Betul kan Jadi Seperti ini Maka disini X nya X nya Setengah Nah Ini kita urutin ya 4 0 3 Minus 6 1 Seperti Biasanya Kemudian Disini Setengah Kemudian Setelah itu Bagaimana 4 nya Turun ke bawah 4 4 4 4 4 2 Ini kita Jumlahkan 0 Tambah 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 2 6 Tambah 2 Min 4 Min 4 Min Kali Setengah Min 2 1 Kurangi Min 1 1 Ini berarti Disini Kita bisa Menyimpulkan Bahwa SX nya Adalah Min Min 1 Ya Kemudian AHX Nah Jadi sekarang Kita nulisnya AHX AHX Jadi bukan HX Bukan Bukan HX Bukan HX Ini khusus Untuk Yang Bentuk Seperti ini Jadi Nulisnya Adalah AHX AHX nya Kita Lihat Disini Ini Berarti kan Pangkat 0 Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Berarti Disini 4X Pangkat 3 Begitu kan Ditambah 2X Pangkat 2 Ditambah 4X Ya Dikurangi 4 Ini AHX Nah Kemudian Karena A nya 2 Karena A nya 2 Ya Maka HX nya Kita bagi Yang atas itu Eh Sorry Maka HX nya Adalah Yang ini Kita bagi 4X Pangkat 3 Plus 2X Pangkat 2 Tambah 4X Min 4 Kita bagi Dengan 2 Karena A nya 2 Ya Jadi HX nya Jadinya Adalah 2X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 2 Ditambah 2X Dikurangi 2 Nah Gitu Gitu Paham ya Jadi itu Maksudnya HX nya Harus dibagi Dengan A lagi Jadi Untuk Yang dimasukkan Kesini Yang dimasukkan Kesini Ini adalah B per A nya Ini B per A Ya Ini B per A Ya Mana A dan B nya Ini A nya nih Ini A nya Ini A Nah ini B Gitu Ya Paham Pahim Tung Nah Kemudian Ya udah Jadi gitu aja ya Untuk Latihannya Ini latihan Ternyata Jadi latihannya Seperti ini Jadi sekali lagi Sekali lagi Kalian harus Jangan bagi kurung ya Jangan bagi kurung lagi Jadi jangan pakai Bagi kurung Jangan Ini pakai sintetis ya Kalau pakai bagi kurung Susah ya Susah Jadi ini semuanya pakai sintetis Kayak seperti ini nih Oke ini kita lihat ya Kalau ini berarti A nya berapa A nya 2 A ya B nya Lihat nih disini Ini kan min 1 ya Min 1 Oh gak apa-apa sih B nya 1 aja Gak apa-apa Mau min 1 1 boleh Pokoknya B nya 1 Nah Nanti pas PX nya Eh sorry Berarti nanti si Si pembaginya itu ya Si pembaginya nanti kan begini kan Kan begini Nanti disininya Ini kan B per A Berarti ini pakai min Min 1 per 2 Gitu Kenapa min Karena disininya plus Disininya plus Jadi disininya Min Gitu Nah Yang plus seperti ini Ini misalnya Kalau yang plus seperti ini Berarti disininya B per A 4 per 3 Karena disininya plus Berarti disininya Min ya Nah Kalau yang seperti ini Ini Misalnya seperti ini ya Yang di bawah Ini Berarti 5 plus Ya disini 1 per 3 Ini malah menghalanginya Jadi disini Tidak ada Tidak ada minusnya Ya Gitu Oke Seperti biasa Kalian Urut ya Nanti kalian urut Kalau misalnya disini ya Pangkatnya Mulai pangkat 3 Durut 3 2 1 0 Ini mah udah pas ya Ngurut ya Berarti kan di atasnya 3 5 Min 11 8 Tinggal lanjutkan Oke Gitu Seperti itu ya Nah Kalian kerjakan Minimal Minimal Nomor 1 saja Ya Buat yang super power Yang punya Yang pengen Nairnya lebih Yang punya Ininya Apa Kekuatannya Lebih banyak Kalian kerjakan Semuanya Ya Tapi minimal KKM nya Nomor 1 saja Ini KKM Ya KKM nya cukup Nomor 1 saja Tapi buat yang Pengen lebih baik lagi Kerjakan Semuanya Sampai disini dulu Wa ma taufiq Wa ma taufiq Wa bila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh